Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ya, ini hari yang saya membahagiakan yaitu apa? Hari Lebaran teman-teman ya, Idul Fitri ya Selamat ya, selamat merayakan buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri 1445 Hijri ya Di hari Lebaran ini teman-teman ya, saya ingin apa ya Ingin membongkar satu paket baru dan ini merupakan paket terakhir yang saya terima dan sangat beruntung Kenapa ya? Karena item ini menjelang detik-detik Lebaran ya Saya takutnya ini paket akan pending ekspedisi, ternyata masih nututin teman-teman ya Jadi sebelum Lebaran item ini sudah datang ke rumah saya Dan hari ini ya, saya akan berbagi info, berbagi kebahagiaan Di hari Lebaran ini untuk membongkar satu paket Sama-sama teman-teman lagi gabur, gak ada kerjaan, mumpul-mumpul sama keluarga Ya, ingin mencari hiburan, berbawa dengan figur Dan nongkrong di sini teman-teman ya, tonton video saya Walaupun tidak seberapa wah ya Biasa-biasa aja, semoga video yang saya buat ini bisa memberikan sedikit hiburan buat teman-teman Oke, teman-teman ya, ini figur yang saya beli Dan tergolong apa ya, kalau dibilang item ini sudah langka di marketplace, di seller-seller Ya, ada pun harga sudah dibanderol harga lumayan mahal Karena itemnya ini di pasar teman-teman ya Jadi item ini sudah gak terlalu banyak di pasaran Akhirnya item ini dibanderol sampai harga 300-400 ya Terakhir item yang stock ready di seller ini harganya 400-an ya Beruntungnya ya, beruntungnya saya masih bisa menemukan seller yang bisa back order ya Back order dan mendapatkan harga normal, harga awal dulu Jadi item ini berbau dengan Kong ya, karena sekarang ini lagi booming ya Film dari Kong, Godzilla, New Empires ya Dan kembali saya sempat tonton ya Di buku apa, di lalu saya tonton ya Filmnya keren banget Dan saya berkeingin untuk memiliki figur dari Kong Karena dulu, waktu Kong yang pertama rilis Saya sempat pingin, cuman belum menemukan figur yang pas Entah kenapa, ini item sebenarnya rilisan waktu Kong 2021 teman-teman Waktu Kong melawan Godzilla, waktu Godzilla vs Kong atau Kong vs Godzilla Item ini rilis dan ini adalah item dari SHM atau rilisan dari si Bandai Cuman versi bootleg atau KW-nya teman-teman ya Ini sempat kelewat sama saya, di tahun 2021 Item ini sudah rilis di Indonesia Ya versi KW-nya, versi bootleg-nya Cuman tak kenapa saya tidak menemukan item ini dan tidak kebeli Dan ya, tapi masih beruntung teman-teman ya Setelah sekian tahun, rilis film Kong ya Kong Godzilla New Empires ya Saya melihat item ini dan kelihatannya keren ya Serupa seperti filmnya dan saya tertarik Dan beruntungnya sama si bisa menemukan seller yang bisa bank order ya Dan menemukan harga yang relatif normal pada saat item ini rilis pertama kali dulu di tahun 2021 Itu berapa? 260 ribu teman-teman ya Itemnya ini harga 260 ribu tergolong Beruntung saya ya Nah, itemnya sudah ada di sini Dan kayaknya, waktu saya lihatin dari gambarnya Kayaknya menjanjikan teman-teman ya Kayaknya ini bakal bikin saya puas Semoga aja, makanya ini kita buka bareng-bareng Kita lihatin figurnya kayak apa ya Semoga aja teman-teman yang mencari referensi dengan figur ini sedikit terbantu ya Titik, nanti kita bongkar ya Kita lihatin, kita keluarkan figurnya Dan kita shoot lebih dekat kayak apa Detail dari figurnya Yuk, jangan berlama-lama Kita bongkar aja paketnya ini Ini masih paket terbungkus di teman-teman Belum dibuka sama sekali Karena saya ingin mendokumentasikan item pertama kali saya beli Jatuh di meja bongkar-bongkar Dan akan saya bongkar Sekaligus akan saya keluarkan dari blisternya Yuk, kita bongkar Nah, ini ya teman-teman ya Post dari Godzilla Future Store Ini sebenarnya versi tahun 2021 Teman-teman ya Dan bentukan figurnya seperti ini Ini adalah rilisan dari si Bandai ya Versi KW-nya Ini tergolong apa ya namanya ya SHM ya Kalau biasanya Saya biasanya membongkar itu SHF Ini SHM Jadi kalau SHF itu SH figure art Kalau yang ini SH monster ya Jadi yang berbau dengan monster-monster ya Bandai meritis dengan nama SHM Bukan SHF teman-teman ya Nah, nanti kebetulan Saya sudah memiliki figur dari Neka untuk Godzilla-nya Nanti akan saya bandingkan untuk ukurannya Apakah setara atau tidak Nah, ini teman-teman ya Ini bentukan box-nya seperti ini Di pojokan atas disini ada tulisan monster-force Jadi emang ini fokusnya ke monster Ini ada penampang dari karakternya Dari si Kong-nya teman-teman Yang keren banget Dengan warna berbau hitam ya Urin Berwarna biru Menendakan apa ya Semacam kekuatan dari si Godzilla-nya Warna merah membaranya Dan warna hitam dari si Kong-nya teman-teman Nah, di bagian samping disini ada tulisan Kong ya Versi Godzilla Dan tanggal atau tahunnya disini teman-teman ya Di tahun 2021 itemnya sudah rilis ya Cuman sayangnya saya belum sempat beli dulu ya Yang disini juga sama ya Oke Dan di bagian belakang Ada penampang dengan blister berwarna bening disini Menampakkan figurnya ya Si Kong disini dan juga pose-pose dari Kong-nya nih teman-teman Oke, jadi bentukannya seperti ini Yang kayaknya ini menjanjikan teman-teman ya Kayaknya ini menjanjikan Oke, kita buka aja ya Kita lihatin kayak apa bentukannya Nanti sekaligus akan saya tunjukkan lebih dekat Biar teman-teman di rumah tahu kayak apa bentukannya Oke, yuk kita buka teman-teman ya Kita buka Oh 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 keren teman-teman ya Keren banget Oke teman-teman ya Ini sudah saya keluarkan dari boxnya Masih di dalam blister belum saya buka teman-teman ya Disini ada penampang dari karakter si Kong-nya Dan ada kepala pengganti disini Dan juga ada tiga tangan pengganti dan aksesoris dengan senjatanya Oke Yuk kita buka aja ya teman-teman ya Kita lihatin kayak apa bentukannya Nah ini teman-teman ya Ini sudah saya keluarkan dari blisternya Untuk bentukannya Secara keseluruhan ini saya pegang Itemnya ini berat teman-teman ya Ini itemnya ini berat Gak 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 kopong ya Dan juga bahannya ini kayaknya ini keren teman-teman ya Saya gak tahu bentukan untuk orisinalnya kayak apa Cuma dari bahan Untuk yang kawin ini Kelihatan eksklusif nih teman-teman ya Dari bahan ini ya Nanti akan saya tunjukkan lebih dekat ya Nah detailnya apalagi disini Dan juga untuk artikulasi ini Dia gak leto ya teman-teman ya Jadi dia benar-benar pakem Dan seperti biasa SHF SHM ya SHM Bandai Versi KWnya Ini lumayan Untuk kantong yang tipis ya Rp260.000 Dengan figur yang seperti ini Kalau menurut saya ini keren teman-teman ya Detail seperti ini ya Nah ini teman-teman bisa ngeliatin disini Detailnya Ya Bagus ya Ini dari segi warna ya Dari segi warna Detail bentukan ya Figur ini keren ya Nih Cuman mungkin ada beberapa bagian ya Kalau menurut saya Agak-agak apa ya Agak-agak miss Dari segi size ya Kayak di bagian perut ini Ya bisa dilatih disini teman-teman ya Ini yang bikin Agak-agak gimana Untuk figur ini Ini ada bagian yang benar-benar Oversize ya Ini mungkin kalau dirampingkan ya Dirampingkan begini ya Agak nempel ke dalam Ini mungkin lebih keren teman-teman Tapi secara keseluruhan Dengan harga Rp260.000 Figur yang seperti ini Layak untuk di koleksi Buat teman-teman mungkin Yang bertantong tipis ya Seperti saya ini Mencari yang lebih murah Asalkan punya karakter Nah ini sudah cukup teman-teman Nah ini Ya Oke Yuk kita lihat di lebih dekat Biar teman-teman di rumah Bisa tahu lebih detail Kayak apa Bentukan dari Sikongnya ya Karena Yang sekarang lagi Booming filmnya ini Teman-teman pasti mencari-cari Dimana bisa membeli Figur yang Ada di film Kong New Empiresnya itu teman-teman Yuk kita lihatin lebih dekat Oke ini teman-teman ya Detail kalau kita lihatin lebih dekat Teman-teman ya Ini teman-teman bisa amati sendiri Di kamera Bisa dilihatin disini Di layarnya Detail di bagian kepala ini Kalau menurut saya ini Sudah oke ya Sudah keren ya Sudah seperti yang ada di filmnya Cuman Tadi Aksesorinya dilengkapi Dengan kepala Yang kelihatan Sikongnya lagi marah Itu kayaknya Ini teman-teman ya Kurang begitu asik Nanti akan saya tunjukkan Aksesorinya yang disediakan Cuman dengan pose yang seperti ini Wajah seperti ini Kong sudah lumayan nih teman-teman ya Jadi sudah Lumayan otentik Seperti di filmnya Ya si kongnya disini Ya Dengan detail di bagian dada Dengan scar ya Atau luka Tiga disini ya Ini keren Dan bahannya nih teman-teman ya Ini kalau saya lihatin Bahannya ini Apa ya Semacam karet ya Padat ya Karet padat Dan agak-agak lentur ya Jadi Ada campuran plastik Karet disini Dan Saya akui Untuk bahannya ini KW-nya ini keren Teman-teman ya Bagus ya Nah ini Ya Oke Di bagian muka seperti ini Di bagian dada seperti ini Di bagian tangan Seperti ini Detail bulu-bulunya ini Dengan warnanya juga bagus Teman-teman ya Jadi gak mengecewakan Kalau menurut saya Dengan harga 260 ya Versi KW-nya ini Ya gak mengecewakan Bagus banget ya Masih rekomendasi ini Untuk di koleksi Ya Cuman Dengan harga yang Umum teman-teman ya Harga yang normal 260 Itu masih tergolong worth it Untuk dimiliki Figurnya ini Tapi kalau sudah mencapai 400 Kalau menurut saya Agak-agak gimana gitu Untuk membeli item Dengan harga segitu Ya Untuk KW harga Se-260 Masih oke Ini masih Masih layak untuk di koleksi Nah ini detailnya seperti ini Teman-teman ya Disini artikulasi ada beberapa Nanti akan saya tunjukkan Artikulasinya Ya Nah Di bagian sini Yang membuat saya Agak-agak sedikit kecewa Tapi Ya gimana teman-teman ya Item KW Jangan terlalu berharap banyak Ya Mesti ada beberapa bagian Yang minus ya Dan itu harus dimaklumi Karena harga yang kita dapat Harganya murah Ya Di bagian perut disini Ini terlalu lebar Teman-teman ya Terlalu menganga Di bagian perut Ya Alhasil disini Semacam kayak Kongnya Pakai celana Kedodoran Teman-teman ya Nah ini Tapi kalau kita Pinter mosenya Ini gak bakal kelihatan Teman-teman ya Kalau kita mosenya itu Agak-agak menunduk Ya Gak terlalu dia tegak Ini bisa ter-cover ya Bisa tersamari ya Dengan pose-nya Si Kongnya Nah ini Bisa dilihatin teman-teman ya Keren ya Bagus lah teman-teman ya Oke Di bagian belakang Seperti ini Detailnya Bulu-bulunya Warnanya Warna coklat Warna hitam Dan juga detail bulunya Ini Keren Habis Mantap Ya Disini untuk bahannya Seperti yang saya bilang Ada semi plastik Ada semi karet Disini teman-teman Oke Nah ini Bagus ya Oke Sekarang kita lihatin Artipulasinya teman-teman ya Oke Dari segi artipulasi Kita lihatin sekarang Ya Ini Bagian kepala yang pasti Untuk bagian kepala Mungkin muter ya Muter Oh muter sampai segini aja Teman-teman ya Jadi dia gak terlalu bisa muter 360 ya Karena dia terhalang Begini teman-teman ya Tapi masih oke ya Oke Kanan kiri dia bisa noleh Mendongak Lumayan ya Jadi dia mendongak Segini teman-teman ya Untuk mendongak Untuk menunduk Yang pasti Terhalang oleh dada ya Oke Di bagian kepala Seperti artipulasinya Dan Untuk Bahu ya Untuk bahu Coba kita lihatin Untuk bahu Artikulasi Seberapa Oke Masih bisa muter Teman-teman ya Dan saya akui Disini kencang ya Teman-teman ya Artikulasinya kencang Dan 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 mengecewakan Dari segi artikulasi Ya Di bagian bahu 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 disini Dia ada artikulasi Yang bisa dimainkan Bisa muter begini Ya Untuk ngangkat Tangan seperti ini Masih oke Ya Bisa dipadukan Dengan bakunya Ya Masih oke lah Teman-teman ya Untuk artikulasi Terus bagian siku Disini Coba kita Artikulasikan Untuk siku Untuk siku Sangat terbatas Teman-teman ya Untuk sikunya Sangat terbatas Ada artikulasi Cuman dia terbatas Gak terlalu full Dia sampai ke atas Ya Dia dibantu Dengan Siku Artikulasi Di bagian sini Teman-teman ya Jadi dia Ngangkat Cuman sampai segini aja Untuk artikulasi Siku ya Jadi tidak sampai Ngangkat begini Teman-teman ya Untuk artikulasi Bagian siku Ya Ini tergolong Double join Yang tersama Nih teman-teman Oke Di bagian tangan Disini Oke Bisa muter-muter Gini teman-teman ya Flexible disini Oke Di bagian Tursu Di bagian Tursu Kencang banget nih Di bagian Tursu ini Kencang banget Cuman Bagian ini ya Bagian figur Di Tursu ini Ada Kadang miss Kadang pas Jadi harus Kita setting Sendiri Teman-teman ya Oke Di bagian Tursu Tidak terlalu Flexible Seperti ini ya Kanan-kiri Di bagian Perut Oke Agak Kencang Teman-teman ya Untuk artikulasi Di bagian Tursu Dan perut Ini agak Kencang Atau mungkin Emang terbatas ya Jadi Tursu Dan perut Tidak terlalu Flexible ya Untuk artikulasinya Di bagian Perut Di bagian Perut Oke Masih bisa Muter dikit-dikit Teman-teman ya Di bagian Perut Oke Dan di bagian Paha Ini mungkin Agak-agak terbatas ya Di bagian Tursu Di bagian Perut Di sini Agak terbatas Untuk artikulasinya Kencang Kencang dan tidak terlalu Bergerak Banyak ya Dan di bagian Pangkal paha Di sini Seperti ini ya Bisa mengangkat Sampai segini Teman-teman ya Bisa mundur Seperti ini Oke Bisa nendang Kedepan Seperti ini Ya Jadi artikulasi Di paha ini Seperti ini Teman-teman ya Jadi ada Ada ball join Di dalamnya Dan juga Dibagi beberapa Bagian untuk Pulitnya ya Atau penutupnya Teman-teman Untuk Dengkul Dengkul ini Terbatas teman-teman ya Dengkul Dia cuma bisa segini aja Ya Dipaksakan Cuma segini saja Angkat Cuma segini Tidak terlalu banyak Untuk dengkul Untuk artikulasinya Ya Tidak terlalu banyak Teman-teman Ya Dengkul Tursu Perut Ya Pinggang Tidak terlalu banyak Dan juga dengkul Tidak terlalu banyak Tidak terlalu flexible Ya Sangat terbatas sekali Oke Di bagian kaki Di sini Telapah kaki Seperti ini Dia bisa Koyang atas kiri Atas bawah Oke Bisa Menggerak seperti ini Teman-teman ya Oke Jadi seperti itu Teman-teman ya Artikulasi yang disediakan oleh SHM Godzilla Versus Kong Ya Tidak terlalu banyak Yang bisa ditawarkan Kan ini adalah item KW Bootleg Ya Jadi kalau buat teman-teman Mungkin yang ingin Memajang itemnya Cuma berdiri Pose Sebagaimana Kong siaga Masih oke ya Masih rekomendian banget ya Cuma yang pasti Untuk KW Bootleg Jangan terlalu berharap banyak Tapi dari segi kualitas Kalau menurut saya Sudah oke banget nih ya Detail Warna Bahan Beratnya ya Artikulasi Luznya Tidak ada ya Keren banget ya Dan ini Masih tergolong Standart Ya Recommended Untuk di koleksi Buat teman-teman mungkin Yang mencari figur murah Yang kesem-sem Dengan karakter Kong Yang ada di film Kong Godzilla New Empire Yang lagi tayang Di beskuk Ya ini keren banget Wow Mantap Oke ini teman-teman ya Ini akan saya tunjukkan Untuk aksesori yang disediakan Oleh SHM Bootlegnya Ini teman-teman ya Disini ada kepala pengganti Cuma sangat disayangkan Disini Untuk kepala pengganti ini Itu pengecatannya bagus ya Cuma dia sayang Di bagian mulut Dan gigi ya Ini tidak simetris ya Bagian giginya ini ya Pengecatan juga Buradul Ya detail juga Buradul Dan bentukan giginya Juga buradul Teman-teman ya Ini tidak Tidak menyarankan Ya Untuk teman-teman Yang mengharapkan Pose Kong lagi marah Seperti ini Karena untuk kepalanya ini Untuk versi yang ini Sangat jelas sekali Ini tidak akan saya gunakan Tetap menggunakan Versi yang pertama saja Nih teman-teman ya Dilengkapi juga Dengan senjatanya Si Kong ya Si kapak ya Kapak Ya Ini keren ya Bahannya semi-semi apa nih ya Kayak berbau Seperti tulang Nih teman-teman ya Ini bagus Ini bentukannya Seperti ini Oke ini teman-teman ya Jadi Perlu saya informasikan Saya membeli item ini Karena sebelumnya Saya sudah memiliki Figur Godzilla Ya Versi Neka Teman-teman ya Dan saya tertarik Untuk membeli ini Biar melengkapi nanti Dan saya akan berpikir Akan membeli lagi Godzilla nya Nah Di sini akan saya bandingkan Teman-teman ya Besaran Godzilla Dengan si Kong nya Ini versi SHM Dan juga dengan Neka Apakah setara nih teman-teman ya Oke ini saya ambil Ke Godzilla nya ya Nah Teman-teman ya Nah ini perbandingan ya Besaran Godzilla Dengan Kong Ini tadi Saya sempat berharap Dia bisa setara ya Ternyata di sini Lebih besar Godzilla nya Ya Tapi memang Untuk SHM ini Untuk size Atau Apa namanya Itu Skalanya memang kecil Ya Jadi walaupun Dia berbual dengan monster Ya Jadi jangan berharap Kita bisa menemukan Figur yang benar-benar Besar ya Karena kalau kita Bandingkan dengan Neka Ini skalanya sudah beda Teman-teman ya Jadi Kalau mau dibandingin Ya Dengan si Neka Atau disandingin dengan Neka Ini sangat Jumplang Teman-teman ya Ini bisa dilatih di sini ya Tinggi dari si Dari si Kong nya di sini Ya Di sini Tingginya 13 sampai 14 cm Teman-teman ya Sedangkan untuk Godzilla nya ini 16 cm Jadi selisih Tidak terlalu Banyak Sebenarnya ya Cuman kalau disandingkan Dia berdiri sejajah Seperti ini Mereka kelihatan Banget Kalau perbedaan Besarnya itu Sangat mencolok ya Tapi kalau kita Memposekan di lemari Dengan pose Dimana Kong nya di depan Godzilla nya di belakang Masih oke Kalau menurut saya Nah ini mungkin Yang akan saya terapkan Nanti di lemari ya Saya akan memajang Figurnya ini Kong di depan Si Godzilla nya di belakang Sambil lalu Saya menunggu Siapa tahu Mungkin nanti SHM Godzilla Versi bootleg Atau KW nya Akan dirilis ya Semoga aja Karena kemarin Seperti saya Lihat-lihat di marketplace Ada seller yang Nge-PU Kayaknya Kayaknya sih SHM Godzilla Semoga aja Nah ini teman-teman Semoga aja Sebagus miliknya Neka Karena Neka ini Keren banget ya Untuk figurnya Neka dari Godzilla Ini keren banget Detailnya Oke Nah ini teman-teman Jadi seperti ini Teman-teman Perbandingannya ya Oke teman-teman Saya rasa begitu saja Di hari lebaran Membongkar pake Membukar figur baru Kong ya Yang lagi booming sekarang Ya teman-teman Sangat keseluruhan Figurnya bagus banget Rekomoden banget Dengan harga Rp260.000 Di atas itu Saya tidak merekomendasikan Untuk memilih item ini Karena Sudah Kualitas Ini setara Dengan harga Rp260.000 Yang bikin kita senang Teman-teman ya Figurnya oke Artikulasinya oke Ya lumayan lah Teman-teman ya Dengan kualitas bootleg Yang seperti ini Lumayan memuaskan Buat kantong Yang cuma punya budget Now Rp260.000 Oke teman-teman ya Saya rasa begitu saja Ya Sekali lagi Saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Jadi ya teman-teman ya Selamat merayakan Buat teman-teman yang Merayakan Di hari ini Oke Sampai jumpa di video berikutnya Dan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton